PEDANG NAGA API Kau masih berani muncul di hadapanku, teriak pendekar misterius. Kau mengenalku, jangan-jangan kau adalah kepulan asap hitam yang tadi melawanku di sisi gelap alam semesta, jawab Minak Jingo. Mata itu, akan aku hancurkan mata itu, ucap pendekar misterius itu kesal. Kekuatannya benar-benar mengerikan, baru kali ini tubuhku merasakan tekanan sebesar ini, ucap Sabrang dalam hati. Cakra Logi, dialah iblis waktu yang selama ini tersegel di gerbang ke-10, balas Eyang Wesi. Cakra Logi, tapi tubuh itu, aku tidak tahu tubuh siapa yang dia gunakan, tapi jika tubuh itu mampu menahan kekuatan Cakra Logi, aku yakin dia bukan pendekar sembarangan. Kali ini kita benar-benar dalam masalah yang mulia, aku pernah menghadapi makhluk itu di sisi gelap alam semesta dan dia sepertinya bertambah kuat karena terus menyerap energi alam. Aku harap Anda memiliki rencana untuk mengalahkannya, ucap Minak Jingo khawatir. Minak Jingo pantas khawatir, karena selain kekuatan Cakra Logi semakin kuat, mereka juga harus membagi tenaga dalam untuk menekan tubuh mereka sendiri agar tetap berpijak di tanah rusaknya segel dimensi ke-10 membuat tekanan gravitasi di dimensi waktu menipis. Rencana, sayangnya aku tak pernah memikirkan rencana apapun sebelum bertarung dan melihat kemampuannya karena aku yakin dalam pertarungan ilmu kanuragan itu harus dihadapi bukan dipikirkan. Kau hanya bisa melihat kelemahan lawan ketika dia mulai terdesak, ucap Sabrang sambil memusatkan energi naga api ke dalam pedangnya. Kau memiliki mata yang menarik, konsentrasilah untuk membaca gerakannya dan mencari kelemahan, aku akan mencoba menekannya. Tubuh Sabrang tiba-tiba menghilang dan muncul di hadapan pendekar bertopeng itu. Jurus pedang pemusnah raga mendapat serangan cepat dan tiba-tiba, Cakra Logi menyambut serangan itu dengan tenang, tubuhnya bergerak dengan lincah menghindar sambil sesekali menyerang balik. Gerakan Cakra Logi terlihat efektif dan berbahaya saat melakukan serangan balik, dia seolah bisa membaca serangan lawannya. Kemampuanmu tidak buruk namun nasib buruk yang membuatmu harus berhadapan denganku, Kakang. Sabrang tersentak kaget saat mendengar suara pendekar itu berubah, bukan suara yang tadi mengancam minak jinggo. Suara pendekar itu terdengar lembut namun mengandung tenaga dalam yang sangat besar membuat telinga Sabrang terasa sakit. Kakang belum selesai rasa terkejutnya, pendekar misterius itu merubah gerakannya bersamaan dengan munculnya sepasang pedang kembar di kedua tangannya. Dia mengayunkan pedangnya, sebuah ayunan biasa yang tidak terlihat rumit di mata Sabrang namun anehnya tubuhnya tidak mampu bereaksi tepat waktu. Sabrang berhasil menangkis serangan itu di detik terakhir berkat bantuan energi Eyang Wesi, tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi setelahnya. Gerakan tangan pendekar itu berubah begitu lembut, dia menggeser sedikit pegangan tangan di gagang pedangnya sebelum memutar lengannya dan menghantamkan ujung gagang pedang itu ke tubuh Sabrang. Empat kali, gerakan tangan yang begitu cepat dan dalam hitungan detik itu mampu menghantam tubuh Sabrang beberapa kali tanpa bisa dihindari. Sabrang seolah merasakan dua waktu berjalan berbeda di sekitarnya. Jika tubuhnya merasakan waktu berjalan normal tapi tidak dengan gerakan tangan pendekar itu. Serangan-serangan sederhana yang dilancarkan pendekar itu seolah berada di dimensi lain, sangat cepat tanpa bisa dihindari sama sekali. Tubuh Sabrang terhuyung, walau pendekar itu hanya menyerang dengan gagang pedangnya namun energi yang terkandung di dalam serangan itu mampu melukai Sabrang cukup serius. Tapak Dewa Naga mencengkram langit, satu, dua, tiga serangan punggung pedang itu terus menghantam tubuh Sabrang hanya dalam satu gerakan. Sabrang mencoba menarik pedangnya untuk menangkis serangan itu namun tiba-tiba pedang di lengan kanan pendekar itu menghilang, dia mencengkram lengan Sabrang cepat dan melemparnya di udara. Jurus pedang pemusnah raga, jurus milikku, Sabrang merubah gerakan di udara saat mata bulannya melihat pendekar itu bergerak cepat ke arahnya. Naga api teriak Sabrang sambil bersiap menggunakan jurus pedang jiwa. Gerakan angin merobohkan Sukma, serangan pendekar itu berubah cepat, kedua pedangnya mengembang di udara seperti sebuah sayap sebelum menghantam tubuh Sabrang dengan cepat. Serangan aneh ini lagi, umpat Sabrang saat merasakan tubuhnya kembali dihantam belasan sabetan pedang. Dan tanpa bisa bereaksi apapun, sebuah sabetan punggung pedang di leher Sabrang menjadi penutup serangan aneh pendekar itu. Sabrang terlempar dan membentur tanah dengan keras, dia terlihat memegang lehernya yang terasa sakit. Beruntung pendekar itu hanya menggunakan punggung pedang untuk menyerangnya, jika tidak, nyawa Sabrang pasti sudah melayang. Tidak mungkin, bagaimana bisa, Minak Jingo yang berdiri tak jauh dari area pertarungan tampak terkejut karena untuk pertama kali mata bulannya tidak bisa membaca gerakan lawan. Yang terlihat oleh mata bulan Minak Jingo hanya gerakan pedang sederhana yang tiba-tiba menghilang sebelum Sabrang terlempar beberapa langkah. Kakek, apakah kau bisa melihat gerakannya? Aku merasa ada yang aneh dengan semua serangannya, tanya Sabrang cepat. Dia sepertinya mampu mengendalikan waktu sesukanya dan menggabungkan dengan setiap serangannya, jawab E yang WC cepat. Mengendalikan waktu, bukankah jurus itu hanya bisa digunakan beberapa kali dan seharusnya jurus sialan itu tidak berpengaruh padamu? Aku masih belum mengerti, kita harus melihat lagi gerakannya untuk memastikan, balas E yang WC. Apa hanya itu kemampuan pendekar pilihan ayah, kau bahkan tidak pantas disebut keturunan Dwipa, ejek pendekar itu pelan. Ayah, siapa kau sebenarnya, teriak Sabrang terkejut. Kau tidak mengenaliku, kakang, Morris Dwipa. Ah tidak, sudah lama aku membuang nama itu sejak ayah membuangku hanya demi dirimu. Pendekar itu membuka topeng yang menutupi wajahnya. Wajahnya hampir sama dengan yang mulia. Minak Jingo tersentak kaget saat melihat wajah pendekar misterius itu. Tidak mungkin, jadi kau adalah adikku, balas Sabrang terkejut. Matanya, itu mata yang hampir sama dengan milik Arya Dwipa, ucap E yang WC. Apakah kau terkejut? Benar, aku adalah adikmu yang dikorbankan hanya karena mitos tentang keturunan kembar pemilik tubuh sembilan naga sempurna yang akan saling menyerap energi masing-masing. Aku sebenarnya masih bisa menerima tentang mitos sialan itu, tapi yang membuatku marah adalah keputusan ayah yang lebih memilihmu daripada aku. Apa aku minta dilahirkan? Ayah bahkan tidak meminta pendapatku saat memilihmu. Seharusnya aku yang berada di posisimu saat ini. Luapan energi cakralogi terus meluap dari tubuh Morris Dwipa menandakan emosinya mulai memuncak. Sabrang terdiam sesaat, dia tidak bisa menjawab satupun ucapan Morris. Semua yang dikatakan Morris benar, dia memang dikorbankan karena kutukan tubuh sembilan naga. Jika kau masih hidup kenapa tak menemui aku dan membicarakan kesalahpahaman ini, di mana kau selama ini tinggal, jangan menyalahkan ayah, dia tidak punya pilihan lain, jawab sabrang pelan. Menemui anak pilihan ayah, apa kau bercanda? Bukankah kalian sudah menganggap aku mati? teriak Morris. Kau salah paham Morris, ibu bahkan tidak mengetahui jika memiliki anak kembar. Apa yang dilakukan ayah adalah demi kita berdua, andai aku bisa memilih. Hentikan semua omong kosong itu, kau bahkan tidak pernah merasakan sakitnya terbuang, dunia ini sudah rusak, dengan kekuatan yang kumiliki, aku bersumpah akan menciptakan dunia baru tanpa ada jeritan anak yang tersakiti sepertiku dan kematianmu akan menjadi penanda dunia baruku, potong Morris. Anak itu telah dikuasai rasa dendam masa lalunya dan cakralogi memanfaatkannya untuk mengambil tubuhnya perlahan, itulah yang juga dilakukannya pada Yasha Wirya. Makhluk itu selalu memanfaatkan amarah dan dendam yang ada di dalam hati manusia untuk merubah sifat dan mengambil tubuh orang yang diincarnya. Namun yang menjadi pertanyaan besar saat ini, bagaimana cakralogi dan adikmu bertemu? ucap Eyang Wesi dalam pikiran Sabrang. Apa mungkin ayah, semua keturunan Dwipa memiliki sisi gelap dalam tubuhnya yang dengan mudah dimanfaatkan oleh cakralogi? Bisa dikatakan kalian adalah tubuh yang sempurna bagi makhluk itu setelah lati mojong musnah. Arya Dwipa sudah mengetahui itu, dia tidak mungkin menang melawan energi cakralogi yang berhasil masuk ke dalam tubuhnya karena keberadaan sisi gelap Dwipa itulah sebabnya. Jika ayahmu lebih memilih mati agar tubuhnya tidak dikuasai oleh makhluk itu, cakralogi hanya bisa mengambil tubuh orang yang masih hidup. Jadi kau menyerahkan tubuhmu pada iblis itu hanya karena dendam pada ayah, tanya Sabrang pelan. Dia berusaha mengulur waktu untuk memulihkan tenaga dalamnya. Aku, kau bahkan masih menuduhku atas kesalahan yang ayah lakukan. Apa yang aku lakukan saat ini adalah memperbaiki kesalahan ayah di masa lalu. Jika cakralogi tidak bisa dikurung selamanya di ruang ke-10, maka satu-satunya cara adalah mengendalikannya seperti kau mengendalikan iblis api. Ayah sebenarnya mampu mengendalikan kekuatan cakralogi seperti yang saat ini aku lakukan, tapi dia terlalu takut menerima kekuatan besar. Bukankah pusaka sekuat apapun tak akan berguna tanpa perantara tubuh manusia? Baik dan buruknya sebuah ruh tergantung tuannya. Siapa yang tidak mengetahui kekejaman iblis api di masa lalu sebelum bertemu denganmu? Jawab Morris pelan. Naga api dan cakralogi adalah dua hal yang berbeda tuan. Ruh iblis api tak akan bisa menyerang tanpa perantara tubuh manusia, tapi makhluk yang ada di tubuhmu hampir membunuhku beberapa waktu lalu di sisi gelap alam semesta walau tanpa perantara. Sahut Minak Jingo tiba-tiba. Apa aku terlihat ingin bicara padamu? Morris menoleh dan menatap tajam Minak Jingo. Tubuh Minak Jingo langsung kaku seketika. Dia mulai merasakan energinya terhisap sesuatu dengan cepat. Dia, bagaimana bisa menghisap energi milikku tanpa menyentuh? Minak Jingo langsung menotok beberapa titik di tubuhnya sebelum terjatuh dengan posisi berlutut. Segel cakra es di mana kau menguasai jurus itu? Morris tiba-tiba bergerak ke arah Minak Jingo. Dia memunculkan kembali pedang kembar di kedua tangannya dan bersiap menyerang. Majulah, akan aku tunjukkan padamu jika bukan hanya kau saja yang memiliki jurus terlarang. Minak Jingo terlihat sudah bersiap menggunakan jurus rahasianya ketika Sabrang muncul di hadapannya bersamaan dengan terhentinya waktu. Tubuh Morris tiba-tiba terhenti seketika saat Sabrang bergerak menyerang. Kau pikir jurus ini bisa menghentikan aku, ayah benar-benar salah memilihmu? Mata bulan mereka bertemu seolah saling berusaha membaca gerakan masing-masing, simulasi pertarungan langsung terbayang dalam pikiran mereka sebelum kedua pusaka itu berbenturan. Kau telah melakukan kesalahan besarnak, saat ini ruh itu terlihat tunduk padamu tetapi perlahan dia akan merubah sikap dan pikiranmu tanpa kau sadari sebelum dia mengambil alih tubuhmu, ucap Eyang Wesi. Kesalahan terbesarku adalah lahir sebagai keturunan Dwipa, gerakan Morris kembali berubah. Dia menghindari serangan Sabrang di detik terakhir dan menghantamkan kembali gagang pedangnya ke tubuh Sabrang. Gerakan ini, Sabrang membentuk perisai tenaga dalam dan melakukan gerakan tipuan, dia berusaha mencengkeram pedang milik Morris. Gerakan angin merobohkan Sukma, Morris berputar dengan cepat seolah waktu di sekitar Sabrang melambat. Sial, dia menggunakan jurus itu lagi, Sabrang memaksakan mata bukannya untuk melihat gerakan jurus Morris. Sabrang berusaha menghindari serangan itu dengan cepat, walau tak semua serangan bisa dihindari, tapi dia mulai melihat celah untuk menyerang balik. Namun belum sempat Sabrang menyerang balik, pedang Morris sudah mengincar punggungnya. Tidak mungkin bagaimana dia bisa bergerak secepat ini, umpat Sabrang kesal. Sabrang terpaksa merubah gerakannya kembali, dia berusaha menangkis serangan itu namun lengan kiri Morris sudah mendorong gagang pedangnya. Gerakan yang sangat cepat itu luput dari pandangan Sabrang, dia hanya bisa mengalirkan tenaga dalam untuk mengurangi efek serangan. Tapak dewa mencengkeram langit, serangan itu membuat Sabrang kehilangan keseimbangan. Dia mengalirkan tenaga dalam kekaki kanannya untuk mendapatkan kembali keseimbangan sambil membentuk perisai tenaga dalam di sekitarnya. Cakar dewa bumi, Sabrang berusaha mengganggu gerakan Morris namun di luar dugaan adiknya itu justru menyambut jurus tapak dengan gagang pedang di lengan kanannya. Sebuah ledakan besar tercipta akibat benturan kekuatan keduanya, Sabrang yang menggunakan energi Megantara untuk menyerang tampak terkejut saat tubuhnya dengan mudah terlempar sedangkan adiknya tidak bergerak satu inci pun. Tapak dewa es abadi, Sabrang membentuk perisai es di belakangnya untuk menghentikan tubuhnya yang terlempar. Kau pikir bisa, Morris menghentikan ucapannya saat merasakan sesuatu menetes dari pipinya. Dia mengusap tetesan berwarna merah itu sebelum lidahnya menjilatinya. Kau berhasil melukaiku, aku benar-benar meremehkan dirimu, kakang, ucap Morris pelan. Kita tidak harus melakukan ini, Morris. Kau masih bisa kembali dan menyegel cakraloji bersama. Ayah mungkin salah telah menitipkan dirimu pada orang lain, tapi itu dilakukannya karena dia sangat menyayangi kita. Kutukan tubuh sembilan naga tidak bisa dihindari. Jika ayah memang benar memilihku, kenapa dia tidak membunuhmu sehingga kita tak mungkin lagi bisa bertemu? Bujuk Sabrang. Tutup mulutmu, Morris kembali bergerak sambil menyilangkan kedua pedangnya di depan. Ajian langkah waktu, sial, dia juga bisa menggunakan jurus itu, ucap Sabrang sebelum menyambut serangan Morris. Kau sudah banyak membuat kekacauan dan menghancurkan lati mojong, cakraloji. Kali ini akan aku pastikan kau tersegel kembali di tempat itu. Eyang Wesi melepaskan hampir seluruh energinya untuk kedua kalinya setelah Arya Dwipa dia ingin bertaruh pada Sabrang dan menghentikan semua kekacauan ini. Saat kedua pendekar itu bergerak bersamaan, Minak Jingo diam-diam mengalirkan energinya ke mata bulan dan cakra mahkotanya. Pandangannya tampak gelap sesaat sebelum kedua bola matanya berubah. Sial, kenapa situasi menjadi rumit seperti ini? Empat Minak Jingo sambil mengaktifkan mata bulannya. Di mana kau saat ini rubah putih, Minak Jingo mulai melacak keberadaan rubah putih menggunakan mata bulannya. Tapak Dewa Es Abadi, Sabrang tiba-tiba merubah serangannya, pedang di tangannya menghilang dan berganti menjadi hawa dingin yang begitu pekat, tak sampai satu detik, lengannya sudah hampir menjangkau tubuh Morris yang selalu bergerak lebih cepat darinya. Kau lupa kita memiliki bakat yang sama kakang, dinding es tiba-tiba terbentuk dan menahan gerakan tangan Sabrang. Perisai es belum hilang rasa terkejut Sabrang, dinding es itu retak dan hancur seketika bersamaan dengan meluncurnya tangan kanan Morris. Tapak Dewa Es Abadi, jurus keduanya berbenturan dan menciptakan bongkahan es besar yang menjulang tinggi ke atas. Udara di sekitar area pertarungan turun dengan cepat dan di saat bersamaan muncul serpihan-serpihan es di udara. Hawa dingin yang keluar dari kedua lengan mereka beradu dan untuk sesaat waktu seolah terhenti. Ketika bongkahan es hampir menutup tubuh keduanya, Morris bergerak lebih dulu, dia mengalirkan energi cakralogi untuk melepaskan tangannya yang terkunci bongkahan es. Jurus ini, aura cakralogi yang meluap dari tubuh Morris menghancurkan bongkahan es yang ada di sekitar mereka. Morris merubah gerakan tangannya dan memunculkan sepasang pedang di kedua tangannya. Dia bergerak cepat dan menyerang dengan gagang pedangnya di antara serpihan es yang beterbangan di udara. Sabrang mencoba melompat mundur namun gerakan Morris lebih cepat darinya. Gerakan halus itu kembali terlihat oleh mata bulan Sabrang. Merasa tidak bisa menghindar, Sabrang memunculkan kedua pedangnya dan berniat menggunakan jurus yang sama. Tapak dewa mencengkeram langit, ucap keduanya bersamaan, saat kedua gagang pedang itu hampir berbenturan, Morris kembali berubah gerakannya, dia menarik sedikit gagang pedangnya dan memutar sebelum menebas dengan cara menyilang. Jurus pedang kembar mengoyak angin, Sabrang tersentak kaget, dia menarik paksa serangannya dan menangkis serangan itu. Kedua pusaka itu kembali beradu, namun Sabrang yang dalam posisi tidak siap terlihat oleng dan hilang keseimbangan. Seolah mengetahui gerakan lawan, Morris menghentakkan kakinya ke tanah. Hentakan dewa bumi, sial, tubuh Sabrang terlempar beberapa langkah ke belakang. Melihat Sabrang mulai tersudut, Morris tidak menyianyikan kesempatan, dia melesat cepat dengan jurus di kamannya. Aku mengerti sekarang, gerakan aneh itu, ucap Eyang Wesi tiba-tiba. Sabrang mengatur kembali kuda-kudanya di udara dan menangkis serangan cepat itu. Tangkisan itu membuka celah pertahanan Morris, menggunakan gagang pedang, dia berusaha menjangkau tubuh lawannya. Tapak peregang Sukma, Sabrang menggunakan gagang pedang untuk mengalirkan jurus tapaknya, hal yang sering dilakukan adiknya selama pertarungan. Kecepatan serangan dan posisinya yang sedikit menguntungkan membuat Sabrang yakin serangan kali ini mampu mengenai lawannya. Namun dia salah, adiknya sudah bisa membaca gerakannya. Morris menyambut serangan itu dengan tangan kirinya yang kembali diselimuti hawa dingin. Tapak Dewa Es Abadi, serangan mereka kembali beradu dan menghempaskan tubuh Sabrang ke belakang dengan bongkahan es menyelimuti tubuhnya. Serangan cepat keduanya membuat Minak Jingo takjub. Hanya dalam hitungan detik mereka telah melepaskan belasan serangan yang sebagian tidak terlihat oleh mata bulannya. Arya Dwipa, kau melahirkan keturunan yang mengerikan, ucap Minak Jingo. Sial, dia cepat sekali, umpat Sabrang sambil menghancurkan bongkahan es di tubuhnya. Kau tak akan bisa mengalahkan aku kakang, karena aku memiliki kekuatan cakralogi, ejek Morris. Aku sudah sering mendengar ancaman itu dan sekarang aku masih bisa berdiri di hadapanmu. Kembalilah Morris, masih belum terlambat untuk menyegel makhluk itu atau aku akan melumpuhkanmu dan menyelamatkan dunia persilatan sendirian, balas Sabrang cepat. Menyelamatkan dunia persilatan? Apa kau bercanda kakang? Aku bahkan belum menggunakan mata pedangku selama kita bertarung. Andai sejak awal aku menggunakan pedang ini dengan benar, tubuhmu saat ini sudah hancur, balas Morris. Sabrang menggeleng pelan sambil menatap adiknya itu, dia merasa Morris sudah benar-benar tersesat akibat dendam masa lalunya. Apa yang dikatakannya benar nak? Harus aku akui dia memang lebih kuat dari kita. Mata bulan itulah yang membuat gerakannya sulit terbaca. Aku tadi melihat mata itu mampu memanipulasi waktu dalam area kecil, hanya di sekitarnya, itulah yang membuat serangannya sangat cepat, ucap Eyang Wesi khawatir. Memanipulasi waktu dalam area kecil? Tanya Sabrang bingung. Berbeda dengan jurus Ken Panca yang hanya bisa memperlambat waktu, Morris mampu menggabungkan jurus pedangnya dengan dimensi waktu, dia bisa memperlambat dan mempercepat bahkan menghentikan waktu dalam area kecil hanya di sekitar pedangnya. Dia telah menguasai ruang dimensi berkat Chakralogy, itulah sebabnya semua serangan yang kau buat tak bisa melukainya, jawab Eyang Wesi. Jadi menurutmu ruang dimensi ini yang membuatnya semakin kuat? Tanya Naga Api tiba-tiba. Benar, selama kita bertarung di tempat ini, tak ada sedikitpun kesempatan untuk menang, kita harus mencari cara menariknya keluar dari tempat ini, hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkannya, jawab Eyang Wesi cepat. Kini dia sudah mengerti mengapa energinya tidak bisa menghancurkan jurus mengendalikan waktu milik Morris seperti yang dia lakukan pada Ken Panja. Energi milikku tidak akan berpengaruh pada jurus menghentikan waktu dalam area kecil, tambah Eyang Wesi mulai khawatir. Jadi aku perlu menariknya ke dunia kita untuk mengalahkannya bukan? Baik, akan kucoba, ucap Sabrang sambil bersiap menyerang dengan jurus pedang Sabdo Palon. Jangan gunakan jurus itu, apakah kau tidak ingat bagaimana dia mampu meniru jurus tapak dewa es abadi milikmu? Dia memiliki bakat meniru sepertimu. Jika sampai Morris berhasil meniru jurus pedang tertinggi Sabdo Palon, maka tamatlah kita, ucap Eyang Wesi. Tidak kek, jika dia memang memiliki bakat meniru jurus, aku justru ingin Morris menguasai semua jurus milikku termasuk Sabdo Palon. Ayo, tunjukkan padaku bakat itu, Sabrang kembali bergerak. Dia menoleh ke arah Minak Jingo sesaat yang dibalas anggukan sebelum menarik semua energi naga api dan Anom bersamaan. Kau masih bersikeras melawanku, Kakang. Baik, aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku agar ayah tahu dia telah salah memilih. Morris memutar pedangnya sebelum menyambut serangan. Kali ini, dia menggunakan mata pedangnya untuk menyerang karena tekadnya untuk membunuh kakaknya itu sudah bulat. Hei nak, hentikan. Apa kau sudah gila? Naga api, bicaralah. Teriak eh yang Wesi panik. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika Morris benar-benar menguasai jurus pedang tertinggi itu. Jika kau membanggakan Arya Dwipa, maka aku akan tetap memilih anak ini. Dia dan Morris mungkin sangat kuat dengan tubuh sembilan naga sempurna dan mata bulan tapi satu yang tidak mereka miliki dan itu ada di dalam tubuh Sabrang. Tuanku justru akan semakin kuat saat berhadapan dengan lawan yang ilmu kanuragannya jauh di atas dia. Hari ini kau akan melihat kenapa aku memilihnya. Balas naga api cepat sambil mengerahkan semua energi dewa apinya. Naga api, Anom jika rencanaku kali ini tidak berhasil dan aku tak mampu bertahan, kau tahu yang harus kau lakukan, ucap Sabrang sebelum mengayunkan pedangnya. Jangan terlalu banyak bicara, konsentrasikan saja pikiranmu dalam pertarungan ini, bodoh aku akan melindungi dirimu apapun caranya, balas naga api. Jurus pedang Sabdo Palon tingkat 2, ayunan pedang Sabrang membelah udara dan bergerak cepat menyerang lawannya. Jurus yang sangat mengerikan, dari mana dia mempelajari jurus ini, Morris memilih bertahan lebih dulu, mata bulannya merekam setiap detail gerakan Sabrang dan membuat simulasi dalam pikiran Morris. Untuk beberapa saat, Morris terlihat terdesak, setiap serangan itu dihindarinya dengan bersusah payah, beruntung dia memiliki mata bulan yang hampir sama dengan Arya Dwipas sehingga dalam beberapa detik, dia sudah bisa menghafal semua gerakan itu. Sabrang tidak berhenti di situ, menggunakan ajian inti lebur saketi, dia terus melepaskan jurus andalannya tanpa jeda. Jurus pedang Sabdo Palon, jurus pedang jiwa, jurus pedang cahaya merah Masa Lembo, bahkan jurus pedang yang sudah lama tidak digunakannya karena dilarang oleh Wahyu Tama, tarian pedang api abadi terus digunakannya bergantian membuat Morris semakin tersudut. Sabrang mulai terlihat unggul untuk pertama kalinya sebelum Morris merubah gerakannya tiba-tiba dan melepaskan energi cakralogi yang semakin kuat karena terus menyerap energi alam. Inilah waktunya, semoga, ucap Sabrang dan Minak Jingo bersamaan. Minak Jingo mengalirkan energinya ke dua titik secara bersamaan, mata bulannya dan cakra mahkota. Aku akan membuktikan mata milikku jauh lebih kuat dari Arya Dwipa, andai aku memiliki tubuh sekuat mereka, Minak Jingo mulai memfokuskan matanya ke arah pertarungan Sabrang. Mata bulannya yang mulai mengeluarkan darah terus mengikuti gerakan Sabrang dan Morris tanpa jeda. Kuda-kuda jurus pedang Sabdo Palon, jadi kau sudah berhasil meniru jurus milikku ya? Gunakanlah semua jurus itu Morris sampai kau mengerti jika sebenarnya itu kelemahan terbesar kita. Sabrang menyilangkan kedua pedangnya saat Morris mulai menyerang. Dia terlihat memaksakan mata bulannya untuk mengikuti serangan adiknya itu. Apa yang sebenarnya kau pikirkan, Nak? Dengan serangan sekuat itu kau tak akan bisa bertahan lama. Harusnya kau tidak terburu-buru, ucap Eyang Wesi lirih. Tak ada yang bisa dilakukan lagi olehnya kecuali membentuk perisai energi sekuat mungkin untuk melindungi tubuh Sabrang dari serangan-serangan mematikan Morris. Pada akhirnya pertarungan melawan adiknya ini akan menjadi akhir dari sebuah awal kekuatan barunya. Dia akan menjadi yang terkuat jika mampu melewati pertarungan ini. Pengalaman bertarungnya selama ini membuat dia sadar jika bakat meniru yang dianggap sebagai sebuah anugerah justru menjadi kelemahan terbesarnya. Kemampuannya dalam meniru jurus milik orang lain mungkin akan membantunya dalam beberapa pertarungan, tapi semakin banyak jurus rumit yang ditiru justru akan mengacaukan gerakannya sendiri. Jurus aslinya perlahan akan melemah karena refleks tubuhnya secara tidak sadar akan tercampur dengan jurus tiruan dan pengalaman bertarungnya selama ini telah mengajarkannya hal itu. Itulah sebabnya dia memancing Morris meniru semua jurus rumitnya untuk mengacaukan gerakan adiknya itu. Memang akan sangat berbahaya jika musuh mampu menguasai jurus Sabdo Palon tapi itu setimpal dengan apa yang akan diperoleh Sabrang setelah pertarungan ini. Seperti yang sering kukatakan, dia akan berkembang tanpa batas dalam pertarungan. Itulah tuanku, jawab naga api penuh percaya diri. Berkembang tanpa batas ya, dia memanfaatkan kekuatan lawan dan menjadikannya sebagai kelemahan. Aku mulai mengerti mengapa Arya Dwipa lebih memilihnya daripada Morris dengan mata bulan sempurna, balas eyang Wesi sambil menggeleng pelan, kekaguman sang pusaka penjaga waktu itu terlihat semakin besar pada Sabrang. Tugas kita saat ini adalah memastikan dia selamat sampai kelemahan Morris muncul. Naga api mengerahkan semua energinya di pertarungan terakhir ini, dia sadar serangan jurus Sabdo Palon akan jauh lebih mematikan di tangan Morris dan mata bulannya. Sampai Sabrang menemukan celah itu, dia harus memastikan tuannya selamat. Jurus pedang Sabdo Palon tingkat 2, cahaya penghancur iblis, gerakan aneh Morris kembali menyulitkan mata bulannya. Sabrang merubah gerakannya, dia terlihat berusaha menghindar sekuat tenaga. Energi keris, perisai energi api semua digunakan untuk menangkis serangan pedang Morris yang semakin menggila. Kedua pedang Morris seolah memiliki jiwa dan bergerak mengikuti Sabrang, serangan itu benar-benar mengunci langkah Sabrang. Satu tebasan, dua tebasan diikuti belasan tarian pedang Sabdo Palon mengincar tubuh Sabrang. Sabrang benar-benar tersudut, hampir semua tebasan mata pedang Morris tak bisa dihindarinya, hanya perisai energi gabungan kekuatan Megantara, naga api dan anom yang menyelimuti tubuhnya yang mampu mengurangi efek serangan sehingga tubuh Sabrang tidak hancur. Jurus pedang Sabdo Palon di tangan Morris yang memiliki tubuh sembilan naga sempurna dan energi cakra loji jauh lebih mematikan. Perputaran energi pelindung Sabrang mulai goyah saat tubuhnya hampir mencapai batasnya dan Morris memanfaatkannya dengan sempurna. Tapak Dewa Naga mencengkram langit, Morris mendekat dengan sempurna memanfaatkan celah pertahanan yang melemah, dia mendorong gagang pedangnya yang membuat Sabrang terdorong beberapa langkah sebelum melompat di udara. Gawat, jurus pedang Sabdo Palon tingkat akhir, teriak naga api saat merasakan energi cakra loji meluap dari pedang kembar Morris. Gerakannya mulai kacau, aku bisa merasakannya. Sabrang berusaha membentuk kembali perisai tenaga dalamnya, namun tiba-tiba tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa sebagai tanda ajian inti lebur saketi mulai menyakiti tubuhnya. Sabrang menoleh ke arah Minak Jingo, dia seolah memberi tanda untuk melakukan sesuatu. Saat energi pedang Morris hampir membunuh Sabrang, lubang dimensi terbentuk sebelum rubah putih muncul dengan golok pusakannya. Ledakan tenaga dalam iblis, rubah putih menangkis serangan itu untuk beberapa saat sebelum Minak Jingo menghisap energi itu ke dalam matanya. Sialan kau Minak Jingo, menarik tubuhku tiba-tiba dan menggunakan sebagai perisai, beruntung aku sudah menyempurnakan ledakan tenaga dalam iblis, umpat rubah putih. Yang mulia ada dua, ucap Wardana bingung saat melihat Morris. Rombongan mentari dan tungga Dewi muncul tak lama kemudian, mereka menatap Sabrang dan Morris bergantian. Mentari langsung berlari ke arah Sabrang dan memeriksa lukanya. Yang mulia, dia. Adikku, jawab Sabrang sambil mengatur nafasnya. Adik Anda, tanya mentari bingung, tak ada waktu menjelaskannya. Tolong katakan pada Paman untuk menyiapkan sesuatu di Bukit Ceto. Sabrang membisikkan sesuatu di telinga mentari. Bukit Ceto, wajah mentari berubah seketika. Dia kembali teringat dengan ramalannya yang melihat Sabrang hampir tewas sebelum kemunculan pendekar aneh berambut putih. Tapi yang mulia, lakukan saja yang aku minta. Itu satu-satunya cara menghentikan adikku, potong Sabrang cepat. Jadi semua pecundang sudah berkumpul di gerbang ke-9, sepertinya sudah saatnya aku melepaskan iblis-iblis loji ke dunia persilatan. Morris membuka gerbang dimensi dan melepaskan ratusan pendekar yang sudah berubah menjadi iblis loji ke dunia persilatan. Gawat, Jaya Setra dan yang lainnya, ucap layang Yuda panik. Dewi bawa mereka semua kembali ke dunia persilatan dan hentikan iblis loji itu, aku akan menghadapi adikku ini bersama Minak Jingo, bukan begitu? Babaik yang mulia, jawab Minak Jingo terkejut. Minak Jingo tanya rubah putih bingung, kakek, iblis loji menjadi lebih kuat karena cakra loji terus menyerap energi alam, hanya kau yang bisa memimpin mereka semua menghentikan para iblis loji itu atau akan banyak orang tewas, serahkan sisanya padaku, jawab Sabrang cepat. Kau yakin bisa menghadapinya? Sepertinya begitu jika naga api masih memiliki cukup energi, jawab Sabrang. Kau meremehkan dewa api, balas naga api sinis. Kau pikir aku akan membiarkan mereka pergi, Morris mulai merapal jurus pedang Sabdo Palon kembali. Dewi, sekarang teriak Sabrang cepat, baik yang mulia, Tungga Dewi mulai menggunakan jurus ruang dan waktunya namun sebuah energi pedang muncul di dekatnya. Sialan kau Morris, jangan sentuh dia. Sabrang kembali bergerak dan di saat bersamaan Minak Jingo melesat ke arah Tungga Dewi, mereka mencoba menjauhkan Morris dari Tungga Dewi yang sudah mulai menghisap mereka satu persatu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pedang naga api, karya Riki Wichaksono, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.